Halo teman-teman kembali lagi di channel Riz Games dan pada video kali ini saya akan mereview lagi 5 seed untuk survival di MCPE teman-teman dan seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe di channel ini bagi kalian yang belum subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap saya upload video baru dan ya sekarang langsung saja kita akan mulai untuk mereview seednya dari seed yang pertama oke guys untuk seed yang pertama seednya itu adalah 168-990-6743 nah langsung aja kita akan cobain bersama-sama kita akan lihat seperti apakah seed yang pertama ini nah sekarang kita sudah ada di dalam seednya dan pertama kali kalian akan nge-spawn di sebuah bioma dark walk forest seperti ini teman-teman dan kalau kalian lihat di sebelah sana itu ada bioma extreme hills kemudian di sebelah sana juga ada swam lalu ada desert dan yang paling keren disini itu ada bioma yang sangat langka yaitu bioma mushroom island teman-teman nah ini dia biomanya ini itu merupakan bioma yang cukup susah buat ditemukan tapi di dalam seed ini kalian bisa menemukannya di dekat tempat spawn ya nah seperti ini biomanya dan pastinya disini kalian bisa menemukan sapi-sapi berjamur kemudian kalian juga bisa menemukan tanah miselium teman-teman dan ya selain bioma mushroom island ini disini juga terdapat satu lagi bioma yang sangat langka yaitu bioma mesa teman-teman nah itu dia biomanya sekarang kita akan kesana ya nah di bioma mesa ini kalian bisa mengambil blok-blok terakota yang ada disini untuk membangun desa survival kalian biar jadi lebih keren ya teman-teman dan kalian bisa ambil sesuka kalian disini kemudian selain itu disini juga terdapat sebuah ravine yang cukup dalam dan cukup luas teman-teman dan di ravine ini banyak goa yang bisa kalian manfaatkan untuk menambang atau mining nah seperti ini untuk ravine nya sekarang kita akan naik ke atas lagi teman-teman tepat di sebelah ravine nya disini itu ada sebuah coral biome tapi teman-teman sayangnya ini trumbu karangnya cuma segini doang ya ukurannya kecil banget padahal kalau luas ini pasti bakalan keren banget untuk seed yang kedua seednya itu adalah minus 131 972 1150 nah seperti itu seednya langsung aja kita akan create world nya oke tempat pertama kali kita nge-spawn itu seperti ini guys ini adalah bioma plains biome biasa dan di sebelah sana itu ada sebuah savana dan juga lengkap dengan savana village nya lalu disana juga ada village lagi guys yang kedua itu juga savana village nah tapi kita gak akan kesitu ya sekarang saya akan mengajak kalian ke arah sini teman-teman disini itu ada sebuah ravine yang cukup unik teman-teman dan oh ya disitu juga ada lagi village nya teman-teman itu adalah desert village terus kemudian di dekat ravine ini juga ada village lagi dan itu berarti totalnya ada 4 village yang dekat dengan tempat spawn kita waduh luar biasa sekali dan sekarang kita akan lihat di bagian ravine nya guys nah jadi di dalam ravine ini itu terdapat sebuah hal yang cukup langka yaitu ada sebuah fosil coy waduh ini sangat langka banget teman-teman jarang sekali kita menemukan fosil seperti ini apalagi ini ukurannya lumayan besar buat kalian yang gak tau fosil ini itu adalah tulang ya ini kayak tulang dinosaurus gitu padahal di minecraft masih belum ada dinosaurus ya dan teman-teman disini kalian bisa mengambil bone block yang ada di fosilnya lumayan banget buat dijadiin bone meal ya kan seed yang ketiga adalah minus 209 690 663 nah seperti itu guys seednya kalau kalian mencari seed woodland mansion seed yang ketiga ini cocok banget buat kalian karena di dekat tempat spawn kita itu ada sebuah woodland mansion guys nah itu dia dan ya sebelum kita lihat woodland mansion nya kita akan lihat terlebih dahulu di sekitar sini disini itu ada dark oak forest kemudian ada birds forest dan disini juga ada village teman-teman nah ini dia village nya dan village nya cukup lumayan besar nah kalau kalian di survival kalian bisa memanfaatkan village ini untuk bertahan hidup sementara kalian bisa mengambil makanannya kemudian kalian juga bisa bertempat tinggal di rumahnya untuk sementara dan pastinya itu sangat menguntungkan sekali buat di survival apalagi hari-hari pertama oke sekarang kita akan coba mendekat ke woodland mansion nya teman-teman dan di sekitar woodland mansion nya ini terdapat juga sebuah swam kalian bisa mencari slime disini dan guys disana juga ada lagi village yang kedua hmm sangat mantap sekali kan ada dua village di dekat tempat spawn nah ini dia guys untuk woodland mansion nya dan ini itu woodland mansion yang normal gak ada yang aneh ataupun unik di mansion ini teman-teman dan kalau kalian lihat disini juga ada villager outpost dan ada juga lagi disini village teman-teman jadi totalnya itu ada tiga village di dekat woodland mansion nya waduh luar biasa sekali nah sekarang kita akan coba lihat di bagian villager outpost nya kita akan lihat di bagian chest nya siapa tau ada item yang berguna untuk survival kita lihat isinya apa waduh ternyata cuman ini doang ya gak terlalu bagus teman-teman cuman ada potato sama string oke lah gak apa-apa lah ya seenggaknya disini masih ada village yang bisa menguntungkan buat kita seat yang keempat adalah minus 603 663 592 nah langsung aja kita akan cobain bersama-sama dan kita akan lihat seperti apakah seat yang keempat ini ya nah guys di seat yang keempat ini saya mau menunjukkan sebuah pulau yang sangat keren banget buat tempat survival dan pulaunya itu ada disana nah itu dia teman-teman nah tapi sebelum kita kesana kita akan lihat dulu disekitar sini ada apa aja yang pertama disana itu ada sebuah extreme hills kemudian ada juga taiga disana ada taiga disini juga lalu ada juga desert teman-teman dan disini juga ada yang namanya coral biome atau trumbu karang yang sangat beautiful banget teman-teman biar kita bisa melihat keindahan trumbu karangnya saya akan coba kasih efek night vision dulu nah oke seperti ini teman-teman sekarang kalian bisa melihatnya dengan jelas dan ini bener-bener keren banget teman-teman trumbu karang ini juga merupakan sebuah hal yang cukup susah buat ditemukan di minecraft kalau kalian gak pakai seat ya tapi tenang aja dengan seat ini kalian bisa menemukannya di dekat tempat spawn dan langsung aja sekarang kita akan ke pulaunya teman-teman nah ini tuh pulaunya keren banget karena strukturnya itu unik banget menurut saya dan disini juga ada savannah village dan kalau kalian gak tau ini bioma apa ini tuh adalah bioma setter savannah teman-teman nah kalau kalian menggunakan seat ini dan kalian pengen membangun desa survival saya sarankan kalian bikin di atas sini aja karena ini view-nya keren banget tuh kan wadaw keren banget teman-teman di atas sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat keren dan ini juga tinggi banget teman-teman bahkan sampai menyentuh awan coy dan di dekat pelau ini juga terdapat bioma mesa kurang keren apa lagi coba ya langsung aja kalian cobain guys karena ini keren banget hmm disini ada apa nih waduh ini pertaniannya villager nyasar sampai kesini ya sangat luar biasa dan yang mungkin seperti inilah untuk seat yang keempat sekarang kita akan lanjut lagi ke seat yang terakhir seat yang terakhir atau yang kelima seatnya itu adalah 661-591-714 nah seperti itu langsung aja kalian catat seatnya dan langsung aja kita create dunianya jadi guys di seat yang kelima ini kalian akan nge-spawn di tempat seperti ini ini tuh deket banget sama rawa dan tentunya kalian bisa mencari slam ya disini kemudian disana juga ada birds forest lalu ada taiga dan guys sekarang saya akan tunjukkan sebuah village yang keren banget dan village-nya itu ada di sebelah sana nah itu dia langsung aja kita kesana ya dan teman-teman disini kita sudah sampai di village-nya dan ini tuh village-nya ada di atas bukit salju seperti ini dan yang keren di village ini tuh disini ada goanya teman-teman ini dia goanya mungkin kita akan coba masuk ya nah seperti ini teman-teman disitu ada monster guys ada laba-laba dan juga ada enderman dan kayaknya saya akan coba kasih efek dulu ya kita akan kasih efek night vision nah sekarang udah lebih baik ya goanya gak gelap lagi nah jadi goanya seperti ini teman-teman ini tuh goanya keren banget menurut saya karena biasanya goa itu lantainya itu dari batu tapi di goa ini bagian bawahnya itu grass block teman-teman jadinya keren banget enak dipandang dan kalau di survival guys kalian mungkin bisa memanfaatkan goa ini untuk nge-build nether portal atau bangunan-bangunan yang lain ya sekarang kita akan keluar lagi dan untuk village-nya sih ini biasa aja ya yang bikin village-nya keren itu karena ada goa ini kemudian di sekitar village ini juga lumayan bagus banyak bukit salju seperti itu dan ya guys itulah dia tadi 5 seat untuk survival di MCPE kalian bisa menggunakan salah satu seat yang ada di video ini untuk survival baru kalian mungkin ya daripada gak pake seat teman-teman lebih baik kalian menggunakan seat ya biar kalian bisa menemukan tempat-tempat yang bagus buat survival kalian oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kita kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share dan buat kalian yang baru nyasar di channel ini silahkan subscribe oke see you in the next video so sub indo by broth3rmax